Dan yang juga penting diperhatikan adalah sekarang proses tes wawasan kebangsaan itu sedang diuji baik secara hukum ataupun proses implementasinya. Ada pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia, kemudian ada pelaporan ke Komnas HAM dan juga ada pelaporan ke Dewan Pengawas KPK. Ada persoalan yang cukup serius pada tes wawasan kebangsaan itu. Secara hukum ataupun secara operasional. Sehingga seharusnya proses ini tidak perlu dilakukan tergesa-gesa pelantikan tersebut dan ditunggu dulu hasil dari berbagai lembaga yang sedang menjalankan tugasnya. Sehingga kita bisa betul-betul meminimalisir risiko atau upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK atau mengontrol KPK atau berupaya untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang berintegritas tersebut. Dan saya sangat menghormati apa yang dilakukan oleh ratusan pegawai KPK tersebut. Ada solidaritas. Ini bukan sekedar solidaritas sebagai teman, tetapi solidaritas dalam upaya pemberantasan korupsi yang perlu kita dukung bersama-sama. Apalagi sudah banyak guru bangsa, sudah banyak tokoh agama, dan juga banyak sekali akademisi yang menyatakan bahwa hal ini perlu diselesaikan. Presiden sudah bicara, tapi sayangnya para bawahan tidak mengikuti arahan dan perintah Presiden itu. Ini juga harus jadi perhatian serius, saya kira ada sesuatu yang sedang terjadi dan upaya pelemahan KPK atau delegitimasi KPK berjalan jauh lebih keras akhir-akhir ini. Dan kita harus menjaga KPK bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!